Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Permadi Arya Hari ini saya dapat kesempatan yang sangat-sangat spesial Karena saya dapat kesempatan untuk mewawancara Tentara Militer Israel atau IDF Yang bernama Muhammad Kabir Seorang Arab Muslim yang menjadi tentara militer Israel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Kabir Kamu seorang Muslim? And you're Arab too? Ya Okay, this is very strange I really would like you to explain to the Indonesian viewers Why are you as an Arab and a Muslim Join the Israeli army, the IDF Isn't that like you're battling against your Muslim brothers? No, no, I'm battling and fighting against the terror And the terror now have brothers And it's not a religion war It's a war between a country who want to be And between an organization that's using the Islam meme For their agenda, personal agenda and personal experiences So what are you saying that what happened in let's say Let's say in Gaza This is not a war between Islam and the Jews Like we heard No, what's happening in Gaza That a terrorization nation like Hamas and Jahib Islami Controlling people And they make them a victim for their terror agenda And the war there is between a terrorization nation and between a country and a state And they think Israel have to protect their people Alright, so So, you can hear yourself, Muhammad Kabiya You have explained yourself This is an Arab Muslim that is in the Israel That what's happening here Not a religious war Not a war between Islam and Yahudi Seperti yang biasa digembar-gemborkan Jadi, thank you You're welcome Shukran Shukran For being Mary me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saudara ku, kita bahas sedikit ini Apa yang disengkatakan oleh Abu Janda Ya, Abu Janda ternyata Abu Janda ternyata bisa ketemu dengan Tentara Israel yang beragama Islam Yaitu Arab Muslim di Israel Nah, apa yang disampaikan disitu bahwa Yang terjadi antara Palestina dengan Israel adalah bukan orang antaragama Ya Memang betul Ya, memang betul Seharusnya Seharusnya Disitu Abu Janda atau pemadi Arya itu Sampaikan cuma ke tentara itu Yang Israel Setuju gak dia Kalau negara Israel Mencaplot tanahnya Palestina Nah Coba tanya dulu Apakah Apakah Tentara yang Israel tadi itu Yang Muslim Arab Setuju Apakah Setuju jika Israel Mencaplot tanah Palestina Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Israel Tidak melakukan kemerdekaan Palestina Artinya Artinya Tidak Tidak tahu Tidak melakui Negara Palestina Tidak melakui Negara Palestina yang merdeka itu Bahkan Ya Itulah tadi Kenapa yang selama ini Islam yang selalu menonjol Di dunia internasional Karena Yang berjuang disana Untuk mempertahankan Tanah airnya Itu Umat Muslim Yang paling kita lihat Terus-menerus Belum akan perlawanan Apa susahnya Kalau menghentikan Konflik Israel-Palestina Ya sudah Israel Jangan lagi Ganggu Palestina Dengan yang ada sekarang Kalau itu sudah dilakukan Maka Tidak ada lagi Gangguan dari Palestina Kecuali Ya Di saat Israel sudah Malah melakui Kemerdekaan Palestina Kemudian Di sana Ada kelompok Islam Ya Kelompok Islam Muslim yang mengganggu Ada Israel Nah itu Beda cerita Itu tidak boleh Nah Tapi sampai sekarang kan Kita belum monitor Dan belum tahu Bahwa Israel Mengakui Kemerdekaan Palestina Ini yang jadi masalah Ya Sambil menungkapinya dulu kawan Tapi Hebat juga ini Hebat juga Awidanda ya Forma di area Bisa sampai ke Israel Ketemu dengan Tontara Israel Tentara Israel Belum pernah saya lihat Ehm Kalau Abu Janda Pernah ke Palestina Apakah mungkin Setelah dari Israel Ke Palestina kalian Yang jelas Hebat lah saya Hebat lah saya Kira ini Karena sampai di Israel Ya kan Mudah-mudahan sampai juga ke Palestina Dan coba tanyakan di Palestina Di sana Ya Kenapa kok Masih perang Ya Kenapa Karena Koso Kolong kok Raja Palestina Mau lawan Israel Nah Cuma harus ditanya ke Bersinba Yang kalau ditanya ini Tentara ini kan taunya itu Bahwa yang jadi teroris Teroris Ya taunya dia itu itu Tapi Tentara ini gak ngerti secara politiknya Berarti apa Ya kan Apa sebenarnya yang terjadi di Kalangan Para elit politik Yang ada di Israel Nyatanya Palestina belum merdeka Dan Indonesia Terus mendukung agar Palestina secara merdeka Berarti kan Israel tidak mengakui Bahwa Palestina itu adalah Sebuah negara Ini kan jadi masalah Ya kan Bagaimana menurut sahabatku Baiklah videonya kawan Terima kasih Bagaimana menurut sahabatku